Intro Pemirsa di masa pandemi COVID-19 ruang berkarya dan berkesenian terbilang terbatas. Seniman lukis remaja defable Agus Mertayasa bersyukur diberikan ruang berpameran oleh pemerintah dalam pameran Bali Bangkit yang difasilitasi Dekra Nasda Provinsi Bali dan Dinas Perdagangan dan Penindustrian Provinsi Bali. Pameran yang diikutinya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. IGD Agus Mertayasa adalah sosok remaja asal Banjar Bendasi Desa Budok. Menurut ayahnya Ketut Sudiana, meski anaknya memiliki keterbatasan fisik, Gede Agus Mertayasa sudah memiliki hobi melukis sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Hobinya tersebut kembali didalami di sekolah seni ukir tanggap hingga lulus di tahun 2014. Meski didorong melanjutkan pendidikan, namun remaja kelahiran 14 Agustus 1998, Kukuh tidak ingin melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya di tahun 2015, ia ingin fokus menekuni hobi melukisnya. Di masa pandemi ini, Agus Mertayasa diberi kesempatan berpameran dalam pameran Bali Bangkit di Gedung Kesirar Nawar Center Denpasar. Dalam berpameran, ia tetap menerapkan perilaku protokol kesehatan 3M, yakni wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga dapat terhindar dari COVID-19. Hasil karyanya dapat dinikmati secara langsung oleh penghobi. Karakter lukisan Agus Mertayasa adalah tradisi pewayangan Bali dan belajar realis wajah. Setiap lukisan, ia selesaikan sesuai dengan ukuran dan kerumitannya, dari 3 hari hingga seminggu. Walaupun dia keterbatasan fisik seperti ini, tapi semangatnya luar biasa, melebihi kita-kita normal lainnya. Karakternya ini tradisi pewayangan Bali. Bisa pewayangan Bali, tapi dia belajar juga realis lukisan wajah itu. Setelah tamat sekolah seni ukir SMP itu, ya kurang lebih ratusan lebih lukisan sudah dihasilkan oleh Agus Mertayasa. Yang mengoleksinya banyak, Bapak Dinas Kebudayaan, Ibu Tegra Nasda, Ibu Putri. Kemarin kan bulan Agustus ini sempat diadakan pameran virtual, ya kurang lebih 45 lukisan sudah terjual. Lebih lanjut menurut penuturan Sang Aya, sebelumnya pada Agustus 2020 lalu, Agus Mertayasa ikut pameran virtual dan bahkan lukisannya laku 45 buah. Di samping itu lukisan telah di koleksi Ketua Dekra Nasda Provinsi Bali, Kadis Kebudayaan Provinsi Bali. Harga lukisan pun bervariasi dari harga 500 ribu rupiah hingga 3 juta rupiah.